Halo bung, bulan ini ya, Juli 2024, mungkin sampai bulan depan ya, musim kawin guys, sekarang pun hawanya juga dingin ya Nah disini ada 2 rekomendasi nih guys ya, buat kado misalnya ya, wow, kalau kawan ada suka dengan senter bisa lah Kasih kado seperti ini, Nightcore P10 guys, yang mana harganya setengah juta ya Oke kalau ini terlalu mahal ya, atau ya kemahalan gitu kado nya, bisa pakai ini guys, karena ini kan jujur ini musim dingin ya Di daerah saya, mungkin daerah kawan-kawan juga begitu Ini apa, ini adalah Dixon ya, nah disini tuliskan sudah membuat produk ini, atau bergelut di produk ini sejak tahun 1992 guys Jadi ini adalah selimut ya, kawan kita ketika di musim dingin ya 150 ribuan, udah dapat selimut yang se-premium ini, cocok ini kalau buat kado ya, dari bongkonya aja, mewah ya Nah ini dia guys, selimutnya, tebal, halus, lembut, coba saya fokuskan secara dekat Nah supaya teman-teman nampak jelas ya, sebelum membeli seperti itu Tentunya ini berbagai macam warna ada guys, teksturnya juga tidak mudah termakan oleh waktu ya, kotak-kotak seperti ini, atau apa namanya, motifnya ya Ini cukup lebar guys, nah jahitannya pun rapi seperti ini, ya anget banget guys Ukurannya berapa sih, ini dia guys, 150 x 200 cm, lebar ini Bisa lah buat untuk pengantin baru itu ya, dua orang bisa masuk ya Nah ini dia untuk varian warnanya ya, untuk penjualnya ini dia guys, handuk center ya Nah ini dia, handuk center ya, yang ada di kota Jakarta Utara, kita kunjungi toko Ada tandanya seperti ini guys, berarti kalau mengikuti, ada vouchernya, nah seperti ini Gunakan voucher sekarang, nah nanti aja ya Sudah ada 2.000 pengikut dan produknya, ya wow, cantik guys ya Pokoknya kebutuhan kamar disini ada, mulai dari harga Rp60.000an Glowing-glowing seperti ini, Rp60.000an guys Spray handuk tentunya ada ya, mulai dari Rp19.000an, Rp12.000an ada Kalau teman-teman berminat dengan keperluan seperti ini, linknya ada di deskripsi guys Atau langsung di toko handuk center Tebel guys, wow, wow Nah sekarang ini dia, centernya guys, Nightcore P10 V2 dengan harga Rp500.000an Pada produk ini semuanya, Ultra Compact Tactical Flashlight, ya 1100 lumens Dengan LED Cree XP L2 V6 LED Ya, tactical, ini ada stroke ready-nya Yang mana Nightcore ini menamakan tombol sampingnya untuk strobe itu stroke ready guys Oke, langsung saja kita buka Seperti ini ya kotaknya Bukanya dari sini bisa, ya Dan tarik guys Ini dia center tactical-nya, wow, panjang dia guys Panjang ternyata Oke, ini guys Saya kira cuma segini gitu ya, ternyata Ya, panjang dia Jadi segenggaman, sini kelihatan, sini juga kelihatan guys Kita lihat untuk desain centernya Oke, jadi rata gitu ya, lurus, seperti itu Di sini tulisannya P10 V2 Yang V1 atau P10 saja, saya nggak tahu ya, karena belum pernah punya Dari belakang, tombolnya seperti ini Tombol-tombolnya, ini tombol utamanya Nah, ini dia stroke ready-nya guys, ada tulisan mode ini ya Di sini ada lampu indikatornya ya, berada di belakang ya, bagus ya Kalau kita seperti ini pegangnya, pasti indikatornya langsung kelihatan guys Dan ini dia untuk reflektor serta LED-nya guys Nah, seperti itu, kinclong sekali guys ya Dan itu dia LED-nya XP-L2 ya, KRI Oke, kemudian ini dia kelengkapannya guys, apa saja Nah, di sini ada hostler-nya ya Hostler ya, ya sarung aja, kita sebut sarungnya Nah, seperti ini Sarungnya, nah Ini tempat untuk sabuknya ya Lebaran sabuk juga bisa kita sesuai Kayaknya ini sepertinya di sini ya Jadi bahannya plastik, ini guys, bagus ya Seperti Nightcore P20IX itu ya Positinya seperti ini Oke, tarik Nah, sip Dan di sini bolong guys, jadi bisa digunakan ya Untuk menyalakan gitu ya, tanpa harus melepaskan dari sarungnya Misalkan dibuat casing aja seperti ini ya Kemudian, apalagi ini Buku manual tentunya Dan kartu seperti garansi Lalu di sini ada Lanyat Ada clip-nya guys Dan ada o-ring cadangannya juga Sebanyak 2 ya Nah, untuk baterainya Ini tidak dibawain guys Ya, baru kali ini saya beli Nightcore yang gak ada baterainya ya Langsung kita buka coba baterainya guys Nah, wah Rapat juga Dan seal-nya guys ada 2 Wow Udah kayak mirip-mirip yang terselam ya Di sini seal-nya terdapat 2 Nah, seperti itu Lalu drat-nya panjang Seperti drat tabung Senapan PCB ini guys ya Kemudian dalamannya seperti ini Untuk per-per bagian ekornya ya Oke Seperti itu Kemudian bagian dalam tabungnya Seperti itu guys Oh, ada apa itu? Oh, sebentar Oh, ini adalah Magazine atau adapter baterai CR123 sebanyak 2 guys ya Jadi baterainya bisa menggunakan Ukuran 18650 Maupun menggunakan CR123 yang kecil-kecil itu Sebanyak 2 ya Ditaruh di sini Nah, di sini ada tulisannya apa ini guys Nightcore CR123A Battery Magazine Nama barangnya ini NNB1618 Ya, mungkin kawan-kawan ada yang Mau butuh ini Dan tidak tahu namanya apa Maka dikasih nama itu NBM1618 ya Dan untuk kali ini Saya gunakan aja Battery 18650 guys Nah, dalamannya seperti itu Oh, bukan per ya Ternyata rapi di situ ya Oke Nah, untuk baterainya Di sini saya tunjukkan 2 jenis battery guys Yang satu pointed Yang satu flat ya Nah, ini yang flat Jadi yang flat ini tidak masuk guys Karena kita lihat Di situ tadi ya Dia semacam kuningannya Kan flat juga yang ada di sana Dan terdapat semacam plastik itu ya Di tepi-tepinya Wah, tangan saya geter sih guys Jadi bagian besinya ini Tidak bisa menempel pada kuningannya tadi guys ya Harus menggunakan yang seperti ini Tapi saya punya ya Battery-nya ini abal-abal sih guys ya Gak ada merknya sama sekali Dan ringan banget Jadi mau saya pakai ini aja Yang mana diakali lah Dengan magnet ya Coba saya cari-cari magnet Yang mungkin sesuai ya Nah, di sini mungkin ini guys Coba ini Nah, segini Kecil ya Saya akan jadikan Battery pointed Nah, di sini Semoga aja bisa Masukin Nah, ya Untuk center Nightcore P10 V2 ini Memang kita Tidak dibawain baterai guys Tapi ya Keuntungannya bisa menggunakan Semua jenis baterai 18650 ya Berbeda dengan P20iX Atau center Nightcore yang lainnya gitu Yang mana sih Kebanyakan pakai baterai khusus ya Nah, ini udah Terpasang guys Waduh Taktikal ya Langsung kita nyalakan Nah Ini dia bung Coba kita lihat Wah silau banget sih Ini dianduk silau banget guys Kebakar nanti handuknya Enggak ya Aman Nah, dari jarak segini Udah hangat guys Ini saya kira sih Mode paling terang ya Coba kita ubah modenya Ini ya Klik bagian yang pinggir Untuk mengubah mode Klik Nah Ini yang paling redupnya Ini Meningkat terang Ini meningkat terang lagi Coba kita hitung ya Satu Dua Tiga Ada tiga mode Kecerahan disini guys Kalau kita tekan tahan disini Apa yang terjadi? Wah Dia strobo langsung Wah Dia langsung strobo terus guys Kita lepaskan seperti itu ya Klik strobo nya berhenti Kondisi mati Seperti ini Kita tekan yang pinggir Ini ya Mode ini Dia akan strobo Secara momentari ya Nah Kemudian tombol yang ini Juga momentari guys Ya Bisa untuk momentari ini Modelnya itu Tekan setengah ya Lalu tekan penuh Sampai bunyi klak itu Dia mengunci Atau Menyala terus ya Tekan setengah Nah Lepaskan Tekan penuh Nah Dia akan nyala terus ya Nah Jadi sebelum ke mode-modenya guys Gitu ya Kita lihat dulu Bukunya Yang mana dijelaskan banyak sekali disini Saya juga belajar dari buku sini Ya untuk mempelajari Sebuah center ini guys Jadi disini guys Untuk runtime-nya ya Untuk high guys 1000 lm Ini jika menggunakan Baterai 18650 ya Dan bisa 1100 lm Apabila menggunakan Baterai CR123 ya Sebanyak 2 Ya Yang saya punya Hanya 18650 Tak masalah Cuma selisih 100 lm Saja guys Nah untuk runtime-nya Pakai baterai 18650 ya Ini gak tahu Ngetesnya pakai apa Yang jelas Mungkin mereka menggunakan Baterai netcore 18650 Tapi kalau Menggunakan baterai lain Pasti akan berbeda guys Kita baca disini saja 3 jam untuk high-nya ya Nah Ini mid-nya Mid-nya ada mode 3 Oh Mode 3 Ada mode 2 Nanti ada guys Yang bawaan parbeknya itu tadi adalah Mode Ketiga ya Atau daily mode Ya sekitar 7 jam ya Sampai dengan 18 jam gitu guys Untuk low-nya Itu 55 jam Untuk strobo-nya Itu adalah di Kecerahan paling terang ya Nah tentunya ini juga Waterproof IP68 guys ya 2 meter Untuk menyelamnya ya Sekitar Nah dari pabriknya Nah dari pabriknya memang Ini tidak dibawain baterai guys ya Untuk aksesorisnya ini Tanpa baterai Beratnya itu 95 gram ya Dan spesifikasinya lainnya Seperti ini Bisa kawan-kawan pause Dan screenshot Dan tentunya untuk Bahan aluminiumnya ini Begitupun pula Pada pewarnaannya Anode dashnya Juga mantap sekali ini Untuk dipegang-pegang Dan dirabak Jadi disini ada 3 mode Yang satu adalah Tactical Mode Kedua adalah Low Enforcement Mode Artinya itu Mode penegak hukum Seperti itu guys Dan yang ketiga adalah Daily Mode Pada bawaannya ini Ketika kita baru buka Seperti itu ya Ini yang isinya Seperti itu tadi Adalah pada Daily Mode guys Dan untuk mengubahnya Caranya adalah Kita kendurkan Nah ini sudah kendur ya Ini sudah tidak connect ya Kemudian kita Tekan yang ini Tekan tahan Nah kemudian Eratkan Nah disini akan menyalakan satu Nah Kalau ke dip satu Ini berada di mode satu Yaitu Tactical Mode Isinya Tactical Mode adalah Nah hanya mode Terang ya Atau mode High Nah ini hanya mode High Dan Strobo saja Nah Kalau kita tekan ini Yang hanya Strobo saja guys Ya Itu mode Tactical Kemudian mode penegak hukum Nah Kita Kendurkan dulu Ya Tekan ini Kencangkan Tek Dia akan kedip dua Satu dua Ini masuk mode penegak hukum Isinya apa saja High dan mid saja guys Ya Kemudian mode daily Saya bikin mode daily aja guys Ya supaya lengkap gitu ya Kendurkan dulu Tekan ini Lalu eratkan ya Lepaskan langsung bisa Satu dua tiga Nah ini daily mode Ya daily mode Isinya seperti itu tadi guys Nah Oke Jadi simple saja Oh ya Untuk indikator baterainya Ini guys ya Ini tidak menyala Tapi keterangannya tadi Kalau kedipnya tiga kali Sewaktu menyisipkan baterai ya Itu berarti di atas 50% Kalau kedipnya dua kali Berarti 50% ke bawah Kalau satu kali kedip Maka waktunya ngecas Dan untuk USB Type-C Atau pengensasan dalam center Ini tidak ada ya Jadi kita membutuhkan Charger eksternal Untuk mengisi baterainya guys Dan langsung saja kita tes di luar ya Oke bung Nah Langsung nyalakan saja ya Ini mode paling Redup ya Redup Low guys ya Nah Low seperti ini Langsung saja di jarak Ke 60 meteran ya Karena Kalau saya perhatikan ini Ya refleksinya kecil Tapi Tipenya seperti Trower ya Nah fokusnya di tengah Bagian tengah padat banget ya Oke Ini low Kemudian Medium Oke Seperti ini mediumnya Nah disana mulai terlihat 60 meteran Redup Rimpunan guys ya Tengah itu Kemudian Ini dia 1000 lumensnya guys Ya karena Menggunakan 18650 Jadi 1000 lumens Seperti ini terangnya Nah untuk Warna cahayanya Ini taktikal banget ya Yaitu Putih kebiruan Jadi kalau Yang pinggir-pinggir Nah Nampak jelas ya Disini Agak kekuningan gitu guys Tapi kalau di tengahnya Dia putih kebiruan guys Dan itu Menyilaukan sekali Apabila kita lakukan Seperti ini Ya Menyakitkan Nah untuk Mode penegak hukum Misalnya ini ada Mobil parkir disini ya Dan mencurigakan Dan ini kacanya di film guys Di film hitam ya Sehingga kita Lihat disini Nggak bisa Gelap banget Dalamnya Mantul gitu Nyalakan aja ya Nah Seperti ini Udah kelihatan semuanya Wah itu cairan apa Oke kosong Nggak ada orangnya aman Nah seperti itu ya Dan kalau mau nyorotin Kedalam Kesini ya Jangan pas di depan anda Kalau pas di depan anda ya Mantul silau guys Nah seperti ini saja Oke mantap lah ini Wah bulannya bersinar terang guys Ya lampu jalannya cukup Modemun ya Itu modemun Terusak lampunya Lihat disana Atas pohon Nah ringan banget guys ya Terang banget itu Mantap segini ya Kecil Panjang ya Seperti stick aja ini Ya Model-modelnya Masuk lorong ruangan guys Ya Coba tactical Flashlight Seperti ini Wah Nampak putih-putih Itu disana adalah Pohon guys ya Set Luar biasa Ramping Maco guys ya Sekepal Oke bung di sungai Wah lampunya terang Oke mantap di situ Di sungai Sudah kering guys Langsung nyalakan Nah Ya Benderang Ya Ada rimbunan disana Benderang juga ya Nah Oke Bangunan 150 meternya Sudah ketutup Pohon itu guys ya Kalau deket-deket Sini ya Jelas banget Disini guys Dari sini ya Bangunan 150 meter Nah Sampai guys Itu ya Warna putih Sekitiga ya Nah Nampak dari sini Nah disini guys Agak basah ini ya Coba ya Ini motor-motornya Motor-motornya guys Lampu-motornya Lampu senternya ya Dan ini agak basah sih Sip lah Ya ini tadi Saya pancar disini guys Selama 2 menitan ya 2 menitan ini gak panas guys ya Karena memang Tidak disebutkan turbo juga ya Dan juga 1000 lumens Ini untuk senternya ya Nyaman-nyaman aja Cuma hangat guys Dan tentunya Kalau ada step down Mungkin lama banget ya Karena secara Pekarnasnya aja Tidak terlalu menyelekit gitu Dan untuk kesimpulannya ini Saya suka Beda dari biasanya ya Untuk senter kecil Ini bentuknya panjang Ya semacam Senter stick gitu guys ya Dengan fungsi taktikal Yang memiliki 3 mode ya Mode taktikal Mode penegak hukum Dan mode harian ya Ini untuk Beacon juga bisa Tapi kita lakukan manual aja Seperti ini Kan tekan setengah ya Untuk mau mentari Nah seperti itu DAP 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 Ataupun Struhu manual DAK 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 Nah pencet-pencet seperti ini Atau mungkin Kode SOS Nah Bisa Oke Kalau mau struhu otomatis Seperti ini saja CES Baik Sekian itu saja Terima kasih telah menonton Selamat beraktivitas kembali Dan semoga Anda sehat selalu TES Luar biasa Patroli guys Ya Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton